Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita sekalian Sahabat-sahabat, berjumpa lagi dengan channel Koalisi Rakyat Dan bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini Saya ajak untuk bergabung dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen dan share Aksi unjuk rasa di Kabupaten Parigi Motong, Sabtu 12 Februari 2022 Malam, berakhir ricuh Salah seorang masa aksi meninggal dunia Diketahui korban bernama Aldi, warga desa Tadak Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah Aldi meninggal dunia, diduga akibat tertembak di bagian dadah Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian Baik dari Polres Parimo maupun Polda Sulteng Terkait adanya korban meninggal dunia akibat aksi unjuk rasa tersebut Sebelumnya, aksi unjuk rasa oleh masyarakat Yang menolak keberadaan pertambangan milik PT Trio Kencana di Kasimbar berakhir rusuh Sabtu 12 Februari 2022 malam Masa aksi dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian Diketahui aksi tersebut sudah ketiga kalinya Masyarakat terpaksa dibubarkan secara paksa Disebabkan masa aksi menutup jalan trans penghubung Antara Parigi Motong ke Provinsi Gorontalo Penutupan jalan tersebut mulai Sabtu siang hingga malam hari Hingga Sabtu 12 Februari 2022 malam Kepolisian Resort Polres Parigi Motong Membubarkan masa aksi dengan menggunakan water cannon Selain itu, polisi juga menggunakan gas air mata untuk membubarkan masyarakat Namun dari pihak masyarakat, juga memberikan perlawanan kepada polisi dengan melempari menggunakan batu Sekitar pukul 1 dini hari, polisi baru bisa menguasai masa aksi Sebelumnya masa aksi menuntut Gubernur Sulawesi Tengah Untuk mencabut izin tambang PT Trio Kencana Dan hasil aksi terakhir, Gubernur Sulawesi Tengah berjanji akan menemui masa aksi Sebelumnya, tanggal 7 Februari 2022 kemarin, warga melakukan aksi serupa Gubernur Sulawesi Tengah berjanji untuk menemui warga Namun hingga malam ini janji itu tak ditepati Ujar salah satu warga, Sabtu 12 Februari 2022 Terima kasih Terima kasih telah menonton